Pada saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian dari Perogis Antopetus dan Paulus Saragapura edisi hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 dalam masa biasa yang ke-17. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Alah Bapak Maha Kuasa, kami sudah diberitahu jala yang menuju hidup sejati. Ialah Putramu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mohon semoga kami mendengarkan Sabdanya, dan melalui dia kami menjadi serupa dengan dia. Bersabdalah ya Tuhan kami siap untuk mendengarkan. Semoga kami semoga menjadi murid-murid sejati yang hidup di saman sekarang. Terpujilah engkau Bapak Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan. Untuk mengawali hari yang baru ini, diambil dari Injil Matius, Pasal 13, Ayat 54-58. Tuhan bersamamu, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, menurut Santo Matius. Pada suatu hari, Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang-orang di rumah ibadat mereka. Maka takjiblah mereka dan berkata, Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Jakobus, Yusuf, Simon, dan Judas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, Seorang Nabi dihormati di mana-mana, Kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, Tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Demikianlah Injil Tuhan. Bara saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Banyak orang meremehkan hal-hal kecil atau orang-orang kecil. Karena itu, banyak orang senang untuk menulis atau disapa namanya dengan rangkaian gelar yang ia miliki. Orang berpikir bahwa dengan banyak gelar yang dimiliki seseorang, Maka hebatlah orang itu. Kenyataannya, Tidak semua orang bergelar adalah orang hebat. Dan tidak semua orang hebat adalah orang yang memiliki gelar-gelar akademik. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Yesus ketika tampil di depan masa yang mengenalnya sejak kecil, Mengalami pengalaman diremehkan. Orang-orang di kampungnya, Yang sebenarnya takjub dengan ajaran yang disampaikannya, Kurang dapat mempercayainya semata-mata, Karena mempertanyakan dari mana semua hal itu diperolehnya. Maklumlah, Mereka mengenal dia sejak masa kecil, Hingga beberapa waktu sebelum Yesus tampil kembali di kampungnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Salah satu kelemahan manusia adalah, Mudah menghakimi atau menilai seseorang, Hanya dari penampilan luar atau bertumpu pada masa lalu dan latar belakang keluarganya. Pandangan sempit dan langsung memberi label tertentu kepada orang lain, Akan membuat kita berpikir picik dan dangkal. Kita sering tidak sadar, Bahwa manusia itu bertumbuh, Berproses, Bahkan mampu mengalami transformasi hidup, Atau perubahan dalam hidup. Para saudara dan saudari, Yang Tuhan cintai. Maka, Belajar dari bacaan Injil, Yang hari ini, Dipendengarkan kepada kita. Kita diajak oleh Yesus, Agar kita mau belajar, Untuk tidak jatuh dalam mentalitas, Seperti orang-orang sekampung Yesus. Yang terlalu mudah, Merindahkan kualitas orang lain, Hanya karena masih terjebak, Oleh masa lalu, Dan latar belakang keluarganya. Orang yang seperti itu, Akan sulit mendapatkan hal-hal baru, Yang mencerahkan kehidupan. Sebagai orang-orang, Yang percaya kepada Tuhan, Kita indahnya yakin dan percaya, Buat Tuhan dapat mengubah, Hidup seseorang, Dalam hidupnya. Sejauh orang itu, Mau bertobat, Dan kembali kejalanan yang benar. Seorang pentobat, Seorang pendosa yang sangat berat, Ia dapat menjadi orang yang saleh, Orang yang hebat, Ketika ia bertobat, Dan kembali ke jalan yang benar. Para saudara dan saudari, Yang Tuhan cintai. Oleh karena itu, Kita janganlah melihat, Penampilan orang luar, Tapi lihatlah, Kedalaman hati orang itu. Lihatlah apa, Yang ia perbuat, Dan lihatlah, Bagaimana ia hidup. Para saudara dan saudari, Yang Tuhan cintai. Sebagai murid-murid Yesus, Yang hidup bersama sekarang, Hendaklah kita, Menjadi contoh teladan, Bagi bersama, Untuk memperlakukan sesama kita, Sesuai dengan, Apa yang diajarkan, Oleh Tuhan. Siapapun kita, Kita memiliki masing-masing, Kelebihan dan kelemahan. Kelebihan kita, Menjadi pelengkap, Bagi kekurangan sesama kita. Sebaliknya, Kekurangan kita, Akan dilengkapi, Oleh kelebihan, Dari sesama kita, Yang lain. Karena itu, Manusia tidak bisa hidup sendiri. Mereka harus saling, Tolong-menolong, Dalam hidup bersama ini. Tidaklah susah, Untuk membayangkan, Dan memahami, Kata-kata Yesus ini. Bayangkanlah, Kalau semua orang itu petani, Lalu siapa, Yang akan membeli, Hasil pertanian itu. Bayangkanlah, Kalau semua orang itu, Menjadi sopir mobil, Maka siapa, Yang akan naik mobil itu. Karena itu, Sudah dari, Yang Tuhan cintai. Kita diajak, Untuk saling hormat menghormati, Dalam hidup kita ini. Karena siapapun kita, Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita saling membutuhkan, Satu sama lain. Maka mari kita saling menghormati, Saling menghargai, Saling tolong-menolong, Supaya pengalaman, Yang dialami oleh Yesus, Yang ditolak di kampung halamannya, Tidak terjadi, Dalam hidup kita. Semoga permenungan saya, Untuk mengawali hari yang baru ini, Semakin menghantar kita, Untuk menjadi murid-murid Yesus, Yang sejati. Semoga demikian, Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Jangan lakukan.